Halo semuanya, teman-teman Sinausaham apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya teman-teman ya, kembali lagi kami hadir teman-teman untuk memberikan informasi seperti biasa untuk kita bisa sharing berbagai analisa untuk melihat pergerakan market dan mengabarkan kepada teman-teman semua, mengupdate dan memberikan informasi yang mungkin nanti sekiranya bisa dijadikan bahan referensi untuk teman-teman trading baik teman-teman, hari ini kita akan menyajikan 2 emiten yang bisa kita sharingkan pada kesempatan video kali ini yang pertama langsung aja teman-teman bisa kita cek di monitor, di layar ada Barito Pacific TBK ya teman-teman ya, kode emiten BRPT siapa yuk teman-teman yang hari ini tradingin saham BRPT? selamat saya ucapkan karena hari ini naik 24% ya teman-teman ya dan bagi teman-teman yang mungkin belum punya posisi, bisa untuk mengincar saham ini atau minimalnya teman-teman bisa manto di hari esok ya teman-teman ya hari Kamis atau perdagangan yang akan datang seperti itu baik kita lihat untuk BRPT kenaikan hari ini memang mengalami kenaikan yang cukup signifikan tapi kalau kita melihat ke belakang teman-teman, ini sebelumnya juga sudah sempat naik tinggi ya kita sudah kasih tanda di atas, di level 1525 ya teman-teman, disana ada resistance terjadi pada sekitar bulan Agustus kemarin, kemudian dia pullback ke bawah nah seperti itu teman-teman, kita langsung aja kita akan hitung menggunakan alat bantu Fibonacci gitu ya teman-teman ya oke kita langsung aja untuk Sinausam belum punya posisi untuk BRPT ya teman-teman ya, nanti kita mungkin bisa jual bersama-sama selamat saya ucapkan untuk teman-teman yang sudah berlangganan channel Sinausaham saya ucapkan banyak terima kasih karena dengan dukungan teman-teman semuanya kita masih terus bisa memberikan informasi terkait dengan dunia pasar modal ya teman-teman ya oke kita lihat di gambar di atas teman-teman kita sudah mendapatkan informasi bahwa BRPT sudah kita tap untuk Fibonacci nya ya teman-teman ya, kita akan lihat langsung disini dimanakah Fibonacci 61,8? ini dia di atas teman-teman jadi sekali lagi teman-teman, untuk BRPT kita mengekspektasikan menggunakan alat bantu Fibonacci ada di level 2150 teman-teman sekali lagi, Fibonacci 61,8 ada di 2150 dimana level tersebut, level yang cukup penting teman-teman bisa jadikan bahan ataupun referensi untuk kita bisa TP bersama-sama di area tersebut atau di area 61,8 kemudian, dimanakah kita akan entry? nah pertanyaan yang cukup bagus ya teman-teman ya kita perkecil terlebih dahulu untuk chart nya oke, ini dia teman-teman secara garis besar untuk BRPT nya di atas sana ada 0,1,8 ada 1400 jadi intinya teman-teman, selagi dia tidak turun di bawah ini ya teman-teman, kita buatkan satu simulasi di area sini ini masih menarik sekali untuk BRPT apalagi momen akhir tahun ya teman-teman nanti ada Santa Claus Rally dan Januari Efek oke teman-teman ya, itu langsung clear untuk BRPT nya, silahkan teman-teman bisa speculative buy mungkin atau teman-teman bisa pending order di area-area bawah karena hari ini naik cukup signifikan biasanya sekali lagi ada momentum koreksi momentum koreksi itulah yang bisa teman-teman gunakan untuk entry sehingga teman-teman bisa mendapatkan harga yang relatif lebih murah murah atau harga yang relatif ada di bawah gitu ya teman-teman ya sekali lagi Rp61,8 ada di Rp2150 bisa dijadikan teman-teman untuk target ke depan berikutnya teman-teman ke sektor retail ada LPPF ini LPPF sudah strong downtrend sekali teman-teman bisa cek di sini Rp25,000an kalau tidak clear ya teman-teman harga tertingginya sorry, lebih ya ya Rp5,000 teman-teman ini sangat strong downtrend sekali karena terjadi di tahun kemarin ya bahkan tahun ini ya teman-teman awal tahun hari ini berapa harga sahamnya di pasar Rp1,635 apakah penurunan ini sudah benar-benar di dasar atau di bawah ya teman-teman ya nah kita bisa melakukan satu analisa ya sepertinya ini sudah jenuh teman-teman kenapa sudah jenuh atau sudah ogah turun ada beberapa alasan yang bisa kita sharingkan teman-teman sekali lagi disclaimer on ya satu dia sudah mengalami cukup banyak penurunan sehingga mungkin dia yang punya jualan sudah lelah sekali lagi sudah lelah ya teman-teman tinggal bayar masuk nih kan gitu kemudian yang berikutnya indikator Bollinger Band teman-teman bisa perhatikan Bollinger Band-nya dia sudah menyempit ya sekali lagi menyempit antara Upper Band Lower Band dan Middle Band dia sudah menyempit tidak seperti ini ya tidak seperti ini kan lebar nah ini kan melebar atau yang belakang deh yang ini kan melebar teman-teman nih ya kan ini melebar jarak antara Upper Band dan Lower Band ini melebar jaraknya dengan Lower Band-nya jauh ya kan jadi itu yang alasan kami analisasi dari sana kami sehingga LPPF mungkin bisa teman-teman jadikan untuk bahan masukkan ke watchlist gitu ya kemudian SL dan targetnya di berapa nah gampang aja teman-teman bisa jadikan ini untuk SL stop loss ya di area sini di 1.560 ya teman-teman bisa turunkan lagi tambah beberapa fraktal katakanlah di 1.400 nah misalnya seperti itu kemudian targetnya di berapa jelas sekali disini ada yang namanya gap ini gap terdekat oh sorry disini juga ada gap ya teman-teman gapnya ada 2 bisa teman-teman jadikan untuk target profit ya atau target kenaikan target price dari LPPF seperti itu teman-teman di area sini jadi katakanlah di level berapa tuh 2000 2090 ya teman-teman 2090 kemudian 2150 sampai dengan 2380 gitu ya teman-teman ya ini kita optimis mudah-mudahan dengan cara ini teman-teman dengan money management yang baik bisa mendapatkan opportunity di akhir tahun 2023 oke teman-teman itu aja untuk seri singkat pada kesempatan video kali ini semoga bisa menambah kemanfaatan menambah knowledge untuk kita semuanya ya teman-teman silahkan teman-teman jika suka dengan video ini like share dan bagikan ke media sosial teman-teman semuanya agar rekan-rekan teman-teman di sana yang sedang mencari bahan literasi untuk terkait dengan belajar tentang trading saham sinau saham ataupun tentang pasar modal ya ataupun nabung saham tentunya teman-teman bisa banyak mendapatkan kemanfaatan oke thank you terima kasih teman-teman atas atensi dan supportnya sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya sampai ketemu lagi di video selanjutnya selamat beristirahat terpijauan jaga kesehatan selalu dan bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati